kita lihat ya IHSG masih normal-normal aja naik turun, naik turun, naik turun jangka pendek di supportnya dibilang wah IHSG nya gak naik siapa bilang gak naik ini tuh udah naik turun malah udah naik kemana-mana gitu sekarang kita mau review dari berbagai sektor hari ini tuh market value nya balik lagi normalize, normal lagi jadi 10 triliun rupiah beberapa waktu kemarin tuh sempat 15 triliun, sempat 11 triliun tinggi di atas 10 triliunan gitu jadi ini udah mulai balik seperti sebelum pandemi, aku kilas balik dikit ya, mungkin ada banyak diantara kalian tuh yang baru mulai masuk di saham jadi market itu di tahun 2018, dia tuh pergerakannya sideways, IHSG sideways gitu nah di 2017-2018 ini terutama 2018 meskipun IHSG sideways tapi banyak saham-saham second liner tuh yang naik signifikan dan itu kita masukin ke kategori super trader that's why strategi super trader ini ini sangat perform sekali di 2018 kemudian 2019 memasuki kuartal ketiga atau keempat itu ada satu case Jawa Seraya yang meledak dan setelah itu value perdagangan bursa tuh langsung sepi banget waktu itu turun sekitaran 30%an terus kemudian ketolong pandemi loh kok malah ketolong pandemi iya ketolong pandemi karena bulan Maret market jatuh 2020 itu tapi setelah itu jadi naik signifikan karena kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sangat agresif sekali jadi stimulus juga sangat agresif sekali suku bunga diturunin sampai jadi nol di Amerika nah kemudian dengan kebijakan stimulus dan fiskal yang sangat agresif sekali jumlah uang beredar tuh jadi sangat banyak ya jadi likuiditas di masyarakat uang beredar tuh jadi banyak di tahun 2020 kemarin maka dari itu gak heran banyak orang yang udah pengangguran di rumah WFH gitu ya pandemi kebanyakan duit mau ngapain mau belanja juga bisanya belanja online mereka gak bisa travel gak bisa ngapa-ngapain yang dilakukan adalah trading baik trading saham forex kripto sehingga gak heran waktu itu terjadi boom saham dan juga boom kripto tapi itu tidak berlangsung lama sekitaran 2021 itu market udah mulai turun dan udah mulai normalize sampai 2022 itu di saham terbilang bisa terbilang sangat sepi sekali 2022 sampai 2023 ini nah baru belakangan-belakangan ini ya sekitaran 2023 masuk bulan Mei Juni ini aku mulai melihat transaksi itu mulai aktif lagi gitu jadi sepanjang 2022 sampai akhir 2022 sampai 2023 kuartal 1 itu perdagangan tuh masih sepi banget udah sepi waktu itu kode broker ditutup sisang gitu loh bahasa Jawa ini kode brokernya ditutup sisang gitu terus abis itu kode kode ini ya investor asing beli apa gitu info investor asing foreign flow beli apa gitu itu juga ditutup gitu jadi itu sangat mempengaruhi sekali likuiditas di market plus investor asing banyak yang nyakut ya buat yang baru bergabung ini aku lagi flashback ya jadi cerita market selama beberapa tahun ini investor tuh banyak yang nyakut bukan cuma retail tapi juga investor gede dan mereka mau masuk duit ke pasar saham atau instrumen yang berisiko tuh agak-agak kurang berani karena waktu itu gojang-gajing Amerika mau resesi lah gagal bayar utang dan sebagainya gitu di Oktober November 2022 ketakutan tentang resesi global itu sangat terasa sekali dan kalau kalian ingat waktu itu viral banget tentang resesi global November aku ada bikin satu youtube konten yang nonton tulis disini nonton 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 tentang proyeksi ekonomi Indonesia dan saham singkat cerita sih disitu aku kasih tau bahwa Indonesia gak apa-apa baik-baik aja dan sampai hari ini juga masih baik-baik aja udah lewat setengah tahun lebih dari video itu dibuat dan waktu itu ada dibahas sektor perbankan bakalan bagus kinerjanya bakalan all time high bagus bukan harga sahamnya aja tapi kinerja secara dia punya revenue dan juga labah dan itu terbukti di kuartal 1 jadi di full year 2022 kemarin Desember dan juga kuartal 1 di Maret kemarin ini ini laporan keuangan emiten perbankan terutama big four itu sangat bagus sekali ya jadi kinerjanya sangat bagus sekali oke what's next saat ini jadi kalau investor-investor besar beberapa waktu yang lalu itu masih takut masuk ke beberapa saham second liner berani nya cuma masuk ke perbankan aja karena kinerjanya yang bagus perbankan nah akhir-akhir ini aku udah mulai melihat hampir semua sektor tuh udah jalan coba mari kita perhatikan satu-satu kita start dari sektor banking thank you yang udah nonton dan beneran terbukti saya senang ya itu kerja tim juga ya tim research kita oke sekarang kita lihat sektor sektor apa ya oh jadi ngeblank kan banking selalu start dari banking dulu ini mah udah gak usah diomong lagi BCA dari tahun kemarin dari tahun 2020 juga itu growthnya udah mencapai 100% ya jadi aku pake monthly chart aja biar gampang liatnya oke jadi ini ya aku aku tarik mundur sampai 2020 sampai sekarang 2020 sampai sekarang mari kita tarik bottom sampai sekarang ini naiknya udah 107% terus kita lihat yang lainnya kayaknya sebenernya gak usah aku bahas detail sih disini ini BBRI aku mau tarik infoline dari bottomnya 2020 sampai tertinggi itu udah naik 165% terus jadi perhatikan teman-teman kalau ada yang bilang saham gak kemana-mana itu agak aneh sih sebenernya time frame-nya apa yang dilihat yang dipake time frame-nya apa gitu nah ini terus BMRI BMRI ini dari 2020 ya ini sampai sekarang dia naiknya udah 196% hampir 200% gitu jadi wah tapi di portfolio kok gak sampai 196% ya at least kamu dapet 30%an lah ngikutin IG live aku aja apalagi ngikut Mvest Mtrade gitu ya itu udah portfolio cuannya udah banyak banget sekarang kita lihat Mtrade punya saham big banks 104% BCA terus kita coba lihat BMRI 160% yang ngikutin kita udah lama makanya sabar di saham itu sabar teman-teman jangan buru-buru ini BBNI kemudian BMRI ya ini BMRI 160% BBRI ini 121% yang namanya di saham trading pasti ada naik turun untuk rugi untuk rugi kalau di trading lebih banyak ada cut loss cut loss nya nah mesti combine dengan investing juga oke sekarang aku mau review where are you I'm here aku mau review dari sektor yang lainnya big caps tuh sekarang ada dua yang mendominasi yang pertama banking yang kedua teknologi sektor teknologi itu menggila di tahun 2020 kemarin tapi bukan goto goto ini kalau aku bisa bilang dia IPO nya 2022 sebenarnya ini momennya telat kalau dia IPO nya di 2020 itu mungkin bisa lain cerita gitu jadi sebenarnya bukan cuma goto yang turun saham-saham tech tapi saham-saham yang lain kayak Arto ini masa kejayaannya ya pas pandemi kemarin ya ini benar-benar kayak dia tuh hoki banget lah hoki banget dia nih perhatikan dia geraknya tuh di 2020 2021 singkat cerita yang belum gerak saat ini adalah saham-saham sektor teknologi cuman perlu diperhatikan kalian perhatiin ya ini Arto dia kan sempat doteran parah ini udah mulai inverse head and shoulders juga loh jadi udah mulai masuk watchlist juga cuman kalau saham-saham kayak gini kita bukan untuk investing atau bukan untuk nge-hold lama kita nge-watch banget Arto disini jadi saham-saham teknologi yang dulu sempat jatuh ini udah mulai murah banget jadi prinsipnya adalah yang perlu di-highlight duit di market investor tuh duitnya tuh ya segitu aja gitu loh jadi kalau mereka belum masuk ke saham tinggal nunggu waktunya mereka akan masuk masuk pada saham-saham yang mereka anggap valuasinya udah murah gitu udah terdiskon banyak atau harganya juga udah terdiskon banyak gitu jadi Arto kita lihat udah mulai ada tanda reversal nah dari sektor teknologi lagi aku sih belum melihat sektor teknologi ini sebagai satu sektor yang aku demen banget enggak cuman udah mulai ada reversal dari sektor teknologi juga kita bisa melihat saham ASA Adi Sarana Armada ini salah satu saham dari sektor teknologi ya logistik sih cuman dia dia tech banget gitu ini dia yang udah mengalami perubahan trend dari downtrend dan sekarang masuk ke uptrend gitu jadi ini udah tanda-tanda kalau sektor yang lagart sektor yang slow ini udah mulai naik ya ini ASA di Mtreet udah 12-15% growthnya cuannya sektor yang lagart udah mulai naik ini berarti tanda-tanda bahwa sebenarnya bull market itu sudah mulai akan terjadi di depan mata udah muntup-muntup gitu kalau bahasa coach jose bahasa coach siapa ya pokoknya gitu deh oke oke bentar ya handri bilang goto numpang hore goto itu kemarin karena dia masuk ke MSCI jadi investor-investor besar tuh mereka mesti rebalancing gitu rebalancing tuh nambah portfolio dari saham-saham yang masuk ke MSCI ya ini cuman nambah sekali doang buat pokoknya di portfolio mereka mesti ada gitu lah tapi kalau potensinya nanti dulu deh ini buat trading jangka pendek dulu kayaknya ya dan ini banyak banget nyangkuters di Arto juga banyak nyangkuters jadi kalau untuk trading kayaknya jangka pendek dulu gitu oke sekarang kita move ke sektor yang lain tadi kita udah bahas banking dan teknologi which is itu dua sektor yang saiznya paling gede di bursa kapitalisasinya paling besar dan menjadi driver dari IHSG jadi penghitungan IHSG itu sangat dipengaruhi sekali oleh saham-saham ini ya oke aku move ke sektor yang berikutnya sebenarnya bukan sektornya tapi sahamnya dari sektor ini ini sangat mempengaruhi gerak IHSG market capnya lumayan gede yaitu saham bayan resources sempat beberapa kali masuk berita owner nya jadi orang terkaya di Indonesia karena aset dari saham bayan resources ini naik lumayan signifikan sampai all time high sempat menyentuh level tertingginya di 20 di 24 800 24 800 dan dia naik naik berapa persen dari level bottomnya dari tahun 2021 itu dalam 2 tahun dia tuh naik 1430 persen 1,5 tahun ya jadi September 2021 gitu nah belum ada 2 tahun naik 1430 persen naikannya sangat signifikan sekali cuman kalau aku ngeliat saham ini likuiditas bit over nya tuh kurang banget jadi teman-teman aku gak berani saranin ini buat long term investment gitu apalagi sektornya sangat cyclical nah apa yang mesti dilakukan kalau kalian punya saham ini bayan resources ini kalau yang ngerti technical ini udah double top segede banget ini udah tanda distribusi Mtrade sempat kemarin ada trading disini karena ini ada tanda reversal lagi mau naik tapi ketika dia balik badan ya kita jualan kayaknya entah jualan profit taking BEP atau cut loss coba saya cek dulu ya bayan resources kita sempat 3 kali trading ya jadi ini yang jangka pendeknya dia sempat cuan 5-9 persen jangka pendek 5 persenan jangka menengahnya ini sempat BEP jadi rugi 1,6 persen sampai cuan 2,8 persen aja jadi di bayan ini memang kita gak ngehold lama-lama karena kita ngeliat secara bit overnya kecil banget oke terus aku masih bahas saham-saham berkapitalisasi besar saham-saham big caps oke sebenarnya ada Bukalapak juga mau dibahas gak dari sektor teknologi mungkin aku bahas dikit dulu aja ya karena ini banyak juga nyangkutersnya ini masih di all time low dia area-area all time low jadi sama posisinya kayak goto masih belum menarik patternnya dari tiga tadi goto, arto dan juga Bukalapak ini yang paling menarik untuk reversalnya adalah arto kemungkinan kemungkinan yang akan recover dulu arto oke masih dari saham-saham big caps aku mau review dari sektor consumer goods ini adalah sektor yang cukup lagart karena kemarin waktu pandemi ini bener-bener kayak ditinggalin kayak dilupain banget jadi kayak bener-bener ditinggalkan dilupakan banget karena orang-orang fokusnya semuanya ke sektor teknologi 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 gitu jadi waktu itu bener-bener euforia banget tapi satu hal disini saya jadi belajar satu hal yang sangat penting sekali bubble sektor teknologi pada masa pandemi mengingatkan saya pada bubble.com di tahun 1990-an waktu itu sempat ada satu satu wisdom atau satu apa ya satu pandangan yang mengatakan Warren Buffet itu gak bakalan beli saham-saham .com atau teknologi karena Warren Buffet itu gak ngerti perusahaannya aku ulang lagi ya di tahun 1990-an itu banyak yang mengatakan Warren Buffet selamat dari kejatuhan bubble.com karena dia tidak membeli emiten yang dia tidak paham bisnisnya sebenarnya teman-teman kalau aku mau combine-combine-combine kalau aku mau review lagi beberapa macam strategi kita bisa cuan dari bubble-bubble kayak gitu teknologi seperti yang aku pelajari di masa pandemi kemarin tapi pakai chart jangan pakai fundamental karena apa yang mau difundamentalin perusahaannya rugi jadi pakai chart dia breakdown kabur udah selesai gitu aja jadi kalau ada kenaikan jangka pendek jangka menengah ya dinikmati juga gak harus semuanya tuh long term kita bisa jadi investor kita bisa jadi trader jangan membatasi diri kita dengan label jangan membuat kita tuh keras kepala kalau aku investor ya investor gak mau lihat peluang untuk jangka menengah trading kalau aku trader ya trader aku gak mau investing jangan kayak gitu kita fleksibel aja kalau memang momennya valuasi lagi murah kita pasti ada investing juga makanya kemarin saya ada bikin program invest kalau momennya valuasi saham udah mahal dan saham-saham udah mulai uptrend kita fokus ke trading saat ini masih ada beberapa saham yang valuasinya murah tapi beberapa bulan ke depan dan tahun 2024 aku rasa udah susah cari saham yang valuasinya murah dan kalian bakalan kangen tahun-tahun masa-masa endemy ini kemarin waktu endemy sampai saat ini aku lanjutin bahas sektor yang sempat tertinggal di masa pandemi yaitu sektor consumer good yang sekarang udah muncar check this out coba lihat ICBP masih inget dong cerita ICBP ketika aku beli saham ini dan kemudian keseret turun sampai rugi 20% jadi masih inget kan aku sempat cerita aku ada investasi sama ICBP di tahun 2021 karena valuasinya murah tapi ternyata masih keseret terus valuasi murah tidak menjamin harga saham naik dan dia semakin turun semakin turun semakin turun sehingga muncul satu strategi baru investing itu juga sebaiknya dengan technical supaya kita bisa menentukan trigger masuknya dengan lebih baik itu yang aku bahas di invest ya invest di akhir-akhir itu ada bicara tentang investing for investing with technical gitu nah sekarang teman-teman dari aku rugi 20% waktu itu sekarang portfolio ku udah cuan berapa nih ini kalau 20% di angka berarti oke ya aku hitung dulu ya cuannya sekitaran udah 27an persen nah buat teman-teman yang investasi pasti ngerasain nih bumpenya naik turun naik turun naik turun disini nih terus kenapa dong saya mesti ngehold ini kenapa nggak di cut loss aja buyback di bawah jual di atas buyback di bawah jual di atas enak aja ngomong kan kamu udah tau bentuk chartnya kayak gini coba kamu belum tau bentuk chartnya gimana pasti teman-teman yang masih pemula galau juga gitu nah waktu itu saya biarin aja ketika saya beli rata-rata harga kalau nggak salah 9 ribuan karena waktu jatuh disini nih aku ruginya sekitaran 20an persen aku sempet biarin aja dan aku sangat yakin sekali dengan perusahaan ini dia bakalan naik jadi untuk long term investing di ICBP waktu itu aku sangat yakin dia bakalan naik dan beneran dia naik dan sekarang aku cuan oke jadi teman-teman bagaimana saya bisa merasa yakin bahwa emiten ini dia akan naik atau enggak sebenarnya saya melihat secara historical aja dari historical emiten ini kalau dia jatuh ini bakalan naik lagi enggak sih dan ini saya melihatnya dari monthly chart ini dari monthly chart yang pertama dari historical nih lihat historical jangka panjang itu enggak nipu dari 2011 sampai 2020 2020 ini masa pandemi ini naik terus ini enggak nipu dari 2011 nah kalau saham-saham yang digoreng itu dia bisa naik berapa bulan itu bahkan berapa bulan pun bisa tapi abis itu dia kalau turun turunnya juga jadi luar biasa saya enggak kasih lihat nama sahamnya tapi teman-teman bisa lihat ini eh tunggu sebentar saya cariin dulu di sensor dulu nama sahamnya karena yang terpenting bukan kode sahamnya yang terpenting adalah patternnya kelihatan enggak ya nah kayak gini nih nih ini enggak usah dilihat kode sahamnya apa nah ini naik ini beberapa bulan dia naikkan ada zigzag-zigzag naikkan tapi abis itu dia turun kayak gini udah enggak usah dilihat sampai ke belakang jadi 50 atau enggak tapi yang jelas kalau patternnya kayak gini wah ini enggak bisa dijadikan patokan buat investing kesimpulan sekali lagi saham yang kamu investasi kalau misalkan dia turun dalam kira-kira sebaiknya hold atau enggak yang pertama lihat dari historicalnya secara jangka panjang monthly itu konsisten atau enggak yang kedua lihat secara fundamental kapitalisasi dan investor asing suka atau enggak dia rajin bagi dividen atau enggak dan dividen itu enggak perlu gede-gede tapi yang penting ada karena asing suka itu nah sebentar aku mau kasih lihat contoh lagi yang lain ada enggak ya kasih contoh yang lain ya sebentar ya oh iya aku mau kasih satu nih menarik saham ini dia valuasinya murah tapi kalian jangan kaget ketika aku kasih lihat sahamnya apa wah kok valuasi segitu murah murah tuh dibandingin dengan historicalnya historinya dia selama 5 tahun valuasinya dia saat ini masih murah tapi kalau dibandingin saham yang lain bisa jadi mahal namanya juga di sektor consumer good ya oke tebak saham apa valuasinya masih murah dibandingin dengan historicalnya tapi kalau kamu bandingin dengan saham yang lain itu kayak mahal tebak 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 bukan si do dan SMG iya andi anda bener oke perhatikan ya ini saham ini ini ngeri banget kalau buat investing dia tuh turunnya bukan pas pandemi doang dia tuh turunnya tuh udah dari 2018 kalau kalian masuk investasi dari 2018 itu gak ada hasilnya apa-apa jadi 2017 dia naik 2018 dia kayak gini waduh ini investor capek banget nungguinnya tapi coba kalian perhatikan kalian perhatikan disini aku pasangin Fibonacci retracementnya jadi sebenernya technical itu menarik dia tuh bisa dipakai prinsip technical dalam super trader workshop super trader itu bisa dipakai untuk scalping untuk swing trading untuk super trader itu sendiri atau jangka menengah dan untuk long term investing tinggal time framenya aja diganti nah ini perhatikan disini ini kan dia stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 perhatikan ini stage apa ini stage 1 lagi terus aku coba pasangin Fibonacci retracement ya kebalik hang on aduh salah sorry aku pasangin Fibonacci retracement dari sini deh 0 sampai Fibonacci ekstrim banget ekstrim ekstrim banget bener-bener dari low nya di 2005 ini perhatikan ini aku ambil Fibonacci yang very ekstrim banget ya tertingginya di 11,650 ini di tahun 2018 terendahnya di tahun 2005 ya dan sekarang dia tuh udah mencapai Fibonacci 61,6 61,8% dan 78,6% nah angka ini adalah angka sakral Fibonacci 61,8% ini angka sakral dia jadi support to support sakral potensi ada pantulan ilmu ini ada di workshop super trader teman-teman jadi kalau kalian bilang aku jualan ya emang aku jualan tapi jualan sesuatu yang bermanfaat buat kalian dan khusus malam hari ini kemarin sampai malam hari ini ini ada bundle untuk MFEST dan workshop super trader ini gila sih murah banget beneran jadi langsung aja DM ke saya bundle MFEST STE nama email dan whatsapp kenapa kita sampai bikin bundle ini dan kita gak mau promoin Mtrade lagi karena kita mau kalian belajar dulu gitu jadi bukan cuma menerima rekomendasi saham aja nah perhatikan disini ini udah diskon dari valuasinya banyak terus kemudian diskon dari Fibonacci Retracement ini udah turun sekitaran 70% kalau aku ambil dari low di 2005 ini gila banget dan perhatikan lagi kalau kita ngeliat dari indikator technical aku perbesar biar kelihatan disini ini perhatikan moving averagenya udah mulai belok ke atas dan yang menarik ini di monthly chart ini monthly chart ya guys ya ini bukan buat trading nih monthly chart perhatikan disini ini ada inverse head and shoulders jadi kalian yang ngerti ilmunya di super trader ini Unilever dia punya target resistance jangka pendek 4860 pakai monthly chart dapat resistance disitu terus kemudian 5400 nih tercapai dalam mungkin sekitaran 3-6 bulan and it's very good very good timing kalau mau investasi jangka panjang oke tapi di MFS Unilever bukan pilihan utama kita kenapa? karena kita melihat potensi growthnya dia itu gak bisa gede lagi ya jadi ada banyak faktor disini kalau secara timing bener oke tapi secara diversifikasi berapa banyak dia menempati porsi di dalam portfolio kita aku tuh gak suka dia gede-gede di portfolio istilah kata tuh agak-agak lambat lah kayak udah gajah tuh geraknya tuh lambat jadi strategi desain portfolio selengkapnya ya teman-teman ada di MFS oke aku lanjut saham yang lain ya aku lanjut dari sektor yang lain hari ini judulnya aku tuh lagi nge-review sektor-sektor yang udah naik dan sektor yang masih murah oke sekarang aku move ke sektor enaknya apa ya aku gak akan bahas mining dan juga gak akan bahas metals karena mining dan metals ini ya udah naik kemana-mana waktu itu karena harga harga komoditasnya dan sekarang turun juga karena harga komoditasnya jadi masih ada kesempatan untuk trading buat buy on weakness itu akan dibahas di M-Trade di morning briefing tapi aku akan bahas saham-saham yang katanya market gak naik tapi sebenarnya tuh udah bagus banget oke sekarang aku move ke property aku gak akan lama bahas property karena aku udah sering banget bahas sektor property ini dan disini BSDE juga udah naik tinggi kita tunggu aja koreksinya perhatikan untuk BSDE ini sendiri siapa bilang sih market gak naik ini kalau kita sabar ya kita tuh bukan fokus pada jangka pendek kalau jangka pendek tuh perhatikan emang nyebelin nih perhatikan baru naik sehari turun dua hari ini baru naik bentar sideways gitu cuman dia pelan-pelan tuh sebenarnya naiknya tinggi kita hitung dari level terendahnya BSDE sampai level tertingginya itu udah tumbuh 35% loh jadi investors yang ngehold sampai kemarin udah tumbuh 35% terus turun lagi 19% gemes gak? ya gemes kalau masih pemula biarin aja dapat modal bawah itu udah menang gitu nah kalau kalian baru mau masuk buat long term investing jangan beli di harga sekarang ini 1-1.40 ketinggian tunggu turun atau pilih saham yang lain SMRA dan juga P1 aku gak akan bahas aku gak akan bahas SMRA dan juga P1 itu ada di morning briefing and trade kalian kalau mau nanya coba cek kolom question di kolom question itu ada saham apa yang dibahas temen kalian di like-like-like aja jangan tulis lagi karena aku akan pilih saham yang paling banyak di like nanti mungkin aku akan pilih 2 atau 3 gitu dan di kanan bawah itu ada tombol kayak pesawat terbang panah gitu dipencet dan di share ke temen-temenmu semuanya supaya pada bisa cuan dari saham oke property yang lain aku gak bahas aku masuk ke industrial property industrial salah satunya yang aku mau bahas adalah SSIA SSIA atau Surya Semesta Internusa ini dia udah naik juga siapa bilang saham-saham gak ada yang naik ini naiknya bahkan dengan volume transaksi sangat tinggi kita tunggu retracementnya sekitaran 4.64 atau 4.60an dan kemudian kita juga mau nge-watch untuk industrial ini ada DEMAS juga jadi ini masih masuk watchlist kalau DEMASnya SSIA kemarin udah naik terus kemudian kemarin kita juga ada trading di Intiline Development DILD masuk watchlist juga gitu kalau watchlist yang bener-bener fokus besok di M-Trade ya dikasih tau di M-Trade oke aku bahas sektor yang lain dari Poultry yang aku sempat bahas di story tadi pagi dan juga kemarin-marin di Instagram live di morning briefing lebih jelas morning briefing lebih jelas ya nah ini ada sektor Poultry Java dan juga Cepin aku bahas dulu fundamentalnya udah lama gak ngebahas secara fundamentalnya nah Poultry ini sebenarnya fundamentalnya tuh gak terlalu signifikan kinerjanya gak terlalu bagus Cepin pada kuartal 1 2023 itu pendapatannya 14,5 triliun rupiah cuma naik 1,88% secara tahunan dan laba bersihnya tuh dari pendapatan 14,5 triliun dia tuh cuma 240,9 juta kecil di kuartal 1 ini tapi baru kuartal 1 it's okay gak apa-apa labanya turun 79,77% nah Java pendapatan dia 11,7 triliun tapi di kuartal 1 dia rugi 249,9 miliar terus valuasinya gimana valuasinya Cepin valuasinya saat ini PBV di angka 3,1 kali rata-rata 5 tahun di angka 4,1 kali jadi diskon valuasi Cepin itu 29% thank you for team Mthread yang udah sediain data ini ngebantu saya banget dan Java Java itu current PBV-nya lebih murah daripada Cepin kalau Cepin 3,1 sekarang Java itu 1,1 doang 5 years averagenya itu 1,7 jadi memang secara historical Java dan Cepin ini memang valuasinya lebih murah Java dia terdiskon terdiskon 38% jadi kalau ditanya mana yang lebih under value Java lebih under value dibandingkan dengan rata-ratanya tapi secara teknikal Java Cepin main tiga-tiganya mirip jadi sebenarnya sekarang kalau kita perhatikan secara fundamental itu cuma menang valuasi murah di Java sendiri kuartal 1 ini rugi karena tingginya biaya bahan baku di Cepin ini juga beban pokok penjualan Cepin ini naik jadi 13,09 triliun pendapatannya 14,5 triliun tapi beban pokok penjualannya 13,09 triliun gitu jadi kita lihat masih berdasarkan teknikal dan valuation coba lihat disini ini ngomongin apa sih di grup ini ah saya tidak jimak ya report bareng-bareng yang spam saya gak tau sih spam apa tapi tolong di report kalau ada yang spam ya terima kasih sudah membantu mengamankan mengamankan IG live ini terima kasih teman-teman semuanya oke aku gak tau apa yang terjadi oke oh ya sini wizar ini toh aneh-aneh yaudah deh sorry ya aku block ya I don't know who you are tapi teman-teman bilang kamu spam looks like spam thank you thank you guys jadi aku balik lagi ke Japva saking fokusnya saya ini opotoyo take out dinner opotoyo yosek bentar give me time to block siapa sih kok gak bisa di block ya kenapa dia masih komen-komen aja opot sih sudah saya block terima kasih sudah di info aneh-aneh aja baiklah saya kasih lihat disini Japva disini ngomong serius tentang saham dia ngomong apa coba ya udah aku block tenang-tenang-tenang mari kita balik ke laptop ya Japva ya Japva ini dan juga apa namanya Cepin itu udah dibahas beberapa hari kemarin dia kena di Mei kemarin Mei itu kita udah bahas ini kan baru Juni awal ya Mei itu kita bahas dia kena area MA200 dia kena MA100 si Cepin perhatikan disini dan kita ada recommend untuk buy untuk Japva dan Cepin meskipun sebenarnya secara fundamental masih belum signifikan untuk kinerjanya dia tapi valuasinya murah itu aja dan kita ngeliat teknikalnya bagus jadi kita bukan trading by sentiment karena udah pernah kena aduh jujur aja waktu itu dikonstruksi jadi kita pake berita IKN dan percaya pada apa ya euforia IKN yang sumbernya seakan-akan kita bisa percaya gitu loh tapi anyway balik ke teknikal tuh jauh lebih aman bisa ngelindungi retail oke coba tapi tenang aja itu konstruksi ntar juga bakalan balik kok oke sekarang aku mau kasih liat buat sektor yang keliatannya belum gerak tapi udah gerak ya itu apa coba semen oke ini pada nanya kan semen belum gerak semen belum gerak belum gerak dia sebenarnya udah gerak tapi dia turun lagi jadi udah naik sempat di sebentar sorry daily chart oke dia sempat naik waktu itu di Januari 2023 SMGR sempat naik terus kemudian dia turun lagi ini untuk valuasi dia juga lumayan terdiskon untuk saham-saham semen gak terlalu ngefek untuk harga batubara turun karena dia udah dapet apa ya fixed price cerita tentang DMO tuh berarti udah dapet fixed price jadi gak begitu ngaruh nah jadi teman-teman ini masih di area supportnya dia dan diliat monthly chartnya it's very interesting karena ya ini termasuk salah satu saham yang laggard yang belum naik dan masih murah secara monthly termasuk semen-semen yang lainnya ya with NC dulu kalau untuk tradernya dan terakhir konstruksi hang on ada berita ya jadi untuk emiten konstruksi untuk emiten BUMN karya karya-karya dari 8 emiten BUMN karya itu cuma Witton yang masih mampu memenuhi kewajiban bayar utang berbunga yang bakal jatuh tempo dalam waktu setahun karena kasnya masih mencukupi meskipun kas WSKT juga cukup buat bayar utang berbunga yang jatuh tempo dalam setahun tapi sisa kasnya WSKT ini setelah dipotong utang itu cuma sisa 1 triliun aja sedangkan emiten ini menjalankan proyek dengan order book paling besar diantara yang lain gitu nah emiten lainnya seperti punya kas negatif setelah dikurangi utang berbunga yang jatuh tempo dalam setahun jadi kemungkinan perlu ngutang lagi untuk bayar utang yang sebelumnya nah menteri BUMN kita Pak Erick Thohir ini memastikan perusahaan BUMN di sektor infrastruktur bakalan dilakukan konsolidasi gitu untuk kasih solusi yang lebih baik anyway question from stories BMRI dan ERA BMRI tadi sudah aku bahas boleh aku bahas ERA aja 90 likes disini ih curang dia dua saham jadinya pada nge-like deh pilihan dari dua saham tersebut BMRI sudah aku bahas jadi aku mau bahas ERA aja biar gak bosen hmm nah ERA hari ini tadi aktif dan mantul dari support simply mthread tadi buy oke kita akan tambahkan buat jangka menengahnya juga oke terus kemudian ERA apalagi ya ERA tadi ada yang nanya lagi senyum dong Miss ASS gimana view-nya bagus emang kenapa ketinggalan ya kita udah bahas ASS dari jaman kapan loh ngikutin gak yang ngikutin tulis ngikutin boleh dong pamer cuan investors cuan berapa tadaaa dari Januari deh gak boleh dari Desember karena kita launchnya di Januari up to 62% mthread juga ada info untuk jangka panjangnya tapi dia fokus lebih fokus ke technical jadi mari kita lihat ASS untuk yang masih di hold ini jangka panjangnya cuan 68% jangka menengahnya cuan 50an persen ini tradingnya cuan 2,4% dan sempet yang udah sempet dijual-jual untuk yang tradingnya kayak gini nih ada ASS ini beberapa kali cuan anyway intinya ASS udah tinggal ngehold aja kalau baru mau masuk sekarang udah agak telat itu termasuk salah satu sektor yang udah jalan wuh marketnya udah mulai rame mungkin karena para nyangkuters di GoTU udah mulai agak meredah dan GoTU bisa naik gak ya bisa sih semua saham bisa naik GoTU ini dia kerugiannya udah mulai berkurang dan dia aku lihat udah mengurangi bakar duit terus efisiensi karyawan PHK itu bukan berarti jelek loh dengan adanya PHK atau efisiensi yang dilakukan oleh GoTU ini ini buat kacamata investor lebih bagus karena keuangannya justru akan lebih baik gitu Ci udah hampir 45 menit terima kasih sudah diingatkan sudah hampir 1 jam thank you semuanya dan what's list untuk trading besok pastinya akan dibahas di morning briefing M-Trade jam 8 lebih 15 malam hari ini terakhir promo untuk M-Fest dan workshop super trader jangan cuman mau dikasih tau beli saham apa beli saham apa tapi kamu sebaiknya juga tau bagaimana strateginya cara milihnya gimana desain portfolio diversifikasi itu penting banget belajar di M-Fest dan juga masterclass support trader langsung DM saya M-Fest STE nama email dan whatsapp saya LMA salam profit good night yang mau ngelamar jadi coach mahasiswa judusan akhir lokasi di Joglo Semar bener-bener domisilinya Joglo Semar bukan domisil yang jauh-jauh sana langsung aja DM aku dadah good night bye